Seutas tali digetarkan pada salah satu ujungnya, sehingga menghasilkan gelombang seperti gambar berikut. Jadi ini gelombang transversal ya, ada bukit, ada lembahnya. Jika ujung tali digetarkan selama 8 sekon, menghasilkan panjang gelombang senilai A. A, disini ada gambarnya ya, A ya. Maka nilai A dan cepat rampatnya adalah berapa? Oke, ini dari soal ada keterangan 14 meter. 14 meter ini berapa jumlah gelombangnya? Saya ajarkan logikanya. Logika gelombang transversal itu sangat mudah untuk dibagi ya. Gini cara membaginya. Ini kita bagi menjadi bagian-bagian 1 per 4. Karena setiap 1 per 4 itu memiliki panjang yang sama. Jadi ini 14, disini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14, bagi 7. Maka setiap ini hasilnya 2 meter. Sorry, disini ya. Ini 2 meter. Ini 2 meter. Ini 2 meter disini ya, singannya ya. Ini 2 meter. Ini 2 meter. Ini 2 meter. Sorry. Ini 2 meter. Ini juga 2 meter. Jadi masing-masing 1 per 4 gelombang itu 2 meter. Nah, jadi dari sini ke sini itu 1 per 4 gelombang. Nah, dari sini ke sini 1 per 4 gelombang. Dari sini ke sini 1 per 4 gelombang. Ini 1 per 4 gelombang. Ini juga 1 per 4 gelombang. Ini 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 1 per 4 gelombang. Maka panjang 1 seperempat gelombang itu hanya 2 meter 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 Maka sisanya yang ke sini ini juga pasti 2 meter Oke, berarti dapatlah total yang A Maka panjang A itu sama dengan 2 tambahkan 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 2 14 tambah 2 berarti sama dengan 16 meter Simpel kan, mudah kan Jadi ini pakai logika saja kita Kalau dia pakai rumus, pakai rumus ini agak ribet Sebenarnya kalian tinggal menjumlahkan dulu jumlah gelombangnya tadi Ini seperempat, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jadi dan begini, N itu sama dengan jumlah gelombang Jumlah gelombang ya Kemudian jumlah gelombangnya itu ada 7 7 dikali 1 per 4 Berarti 7 per 4 gelombang 7 per 4 gelombang Nah, kemudian disini ditanya Berapa nilai A A itu tadi kan Hasilnya adalah berapa gelombang gitu Dari Dari titik awal, titik akhir ya Nah, kalau dia ditambahkan semuanya ini 2 gelombang 1, 2, 2 gelombang Jadi yang A itu 2 gelombang Jadi kita pakai perbandingan Yang A ini adalah 2 gelombang Gelombang Ini kalau kita pakai rumus ya Pakai rumus perbandingan Ini agak ribet emang Jadi nanti kita pakai perbandingan gini Ini 14 meter ya 14 meter Maka nanti X per 14 meter Itu sama dengan Berapa nih 2 per 7 per 4 ya Nah, ini pakai rumus perbandingan Rumus perbandingan dari lambda per N Lambda per N Lambda 2 per Eh, lambda Bukan lambda ya Tapi lebih kepada X X2 per X1 Sama dengan N2 per N1 Ini rumusnya Cuma saya tidak sarankan pakai rumus Kita pakai logika saja ini Nah, jadi nanti A nya itu 16 meter Kalau pengen cari rumusnya Tulis saja 2 Tambah 2 Tambah 2 Tambah 2 Tambah 2 Tambah 2 meter itu ya Kalau gurunya nanya gitu ya 2 nya itu dari Seperempat lombang Jadi ini nanti X Jadi kan kali silang nih Berarti kan X sama dengan 2 dikali 14 Dibagi 7 per 4 Ini berarti nanti Ini berarti nanti pembagiannya jadi perkalian 2 kali 14 dikali 4 per 7 Dibalik ya Dibalik Ini coret Coret Dapatnya kan 2 Berarti X sama dengan 2 kali 2 kali 4 Berarti 16 meter Nah, oke dapat ya Sama saja ya Lebih enak pakai logika ya Logika kalian cepat dapatnya Kalau pakai hitungan ini Rumusnya agak rebet ya Oke, selanjutnya Berapa Cepat rambat gelombang Cepat rambat gelombangnya itu Dari nilai V V sama dengan S per T S itu jaraknya ya Oke S nya sama dengan A sama dengan 16 meter ya T nya sama dengan 8 sekon Nih Waktunya Berarti nanti tinggal dibagi V sama dengan 16 bagi 8 Berarti V nya sama dengan 2 meter per sekon Jadi seperti itu ya Atau dia juga bisa pakai Rumus yang Lambda per T Cuman dia lebih panjang lagi caranya Kita pakai cara yang simple saja Yang penting ketemu jawabannya ya Jangan lupa Lihat jaraknya berapa Jadi jarak Gelombang dari Awal ke akhir Itu berapa Ini 16 meter Kemudian ini waktu Dari awal ke akhir juga Bukan waktu Satu kali gelombang ya Tapi waktu Dari awal ke akhir Oke Semoga mudah dipahami Dan dimengerti ya Jangan lupa Subscribe Like dan share Ke teman-temannya yang Butuh penjelasan Soal ini ya Sampai berjumpa di video selanjutnya Oke See you again